Selamat pagi teman-teman, jadi ini adalah set up yang saya lakukan untuk klien, untuk teman saya. Dia beli amp ini, ini adalah Starsound Hazard 8200 Watt 1.1. Ia adalah amp 1 ohm stabil klas D-Amp. Saya pikir mereka berasal di sekitar 500 RMS di 1 ohm. Saya akan periksa apa yang berasal di ohm lain. Itu yang saya berasal di ohm. Tetapi saya harus berasal dengan amp ini. Saya mendapatkannya berasal di 2 ohm pada saat ini. Saya mendapatkan Starsound Digital 5000 Watt 4 channel di 6x9. 6x9 yang saya review sebelum audio fusion 6x9. Ia berasal dengan kekuatan air, mp3, tusk, bluetooth, aux dan USB. Dan kemudian dia mempunyai beberapa kekuatan air. Saya akan menunjukkannya sekarang. Dia menggunakan kotak di luar. Tapi kotak ini sangat lama, lebih dari 10 tahun. Dia menggunakan Starsound Spectrum Sub. Spectrum Sub di luar. Saya pikir ia berasal di 600 atau 650 RMS. Ini adalah 4D subwoofer. Ini berasal dengan baik. Ini adalah kotak di luar. Tetapi yang saya lakukan lama lama. Saya memasukkan port 50mm di belakang. Saya hanya melakukan kalculasi. Saya bukan profesional. Jadi saya melakukan kalculasi kalculasi. Saya memutuskan port yang sedikit panjang. Saya pikir ia sekitar 100mm. Dalam dalam kotak. Jadi berdasarkan kalculasi kalculasi kalculasi. Mungkin tidak terkait. Saya pikir ia menunjukkan di sekitar 35-40Hz. Tapi ini adalah port 50mm kecil. Saya hanya menggunakan lampu PVC. Dan kemudian ya. Tuitas. Dia mempunyai mud di pintu. Dia mempunyai mud di pintu. Saya pikir ini adalah mud original opel. Dan kemudian dia menggunakan tuitas kecil ini. Dia berasal dari kapal. Dan ia bermain sangat baik. Ia bermain sangat baik. Bain sangat baik dan jelas. Dan bass ini bermain sangat baik. Biar saya hanya bermain sesuatu. Biar saya bisa menggunakan lampu. Biar saya bisa menggunakan lampu. Biar saya bisa menggunakan lampu. Dari saya bisa menggunakan lampu. Terima kasih telah menonton